Al-Fatihah 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 besar ganjarannya itu baru berangkatnya kita berangkatnya ke masjid untuk kita mengaji belajar ilmu ganjarannya belum tanya selat berjamanahnya langsung bisa mengenal kajian ahad subuh itu bilang mana diperlihatkan ganjarannya sama kita yang begitu besarnya rasa-rasanya masjid ini pasti bakal kalau dilihat kalau diperlihatkan kepada kita akan ganjaran yang besarnya semua orang pada keluar pada datang di masjid mudah-mudahan ini kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua tidak termasuk daripada orang-orang yang merugi di akhirat amin amin ya rabbal alamin bawah ibu-ibu jamah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita maklumi bersama bahwasannya ada tiga ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita mempelajari daripada berbagai macam disiplin ilmu yang pertama adalah ilmu iman yang kedua ilmu islam dan yang ketiga adalah ilmu ihsan yang pertama yaitu ilmu iman apa itu ilmu iman yaitu ilmu tawahid apa itu ilmu tawahid yaitu ilmu usulubin sama atau orang kita bilang orang sini bilang disebutnya dengan ngaji sifat dua dua apa itu mengaji ilmu tawahid yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara agar kita ini mengenal Allah dan usulnya dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali yang tidaknya mesti kita pelajari daripada sebelum kita mempelajari daripada berbagai macam ilmu disiplin lainnya yang ada di dunia ini sebagaimana ulama katakan wa'awwal wajib adal insani ma'rifatul ilahi istiqani artinya awal yang wajib yang pertama kali bagi seorang manusia adalah ma'rifatullah adalah ma'rifat kepada Allah kenal kepada Allah istiqani dengan penuh keyakinan jadi kita ngaji ilmu tawahid ini adalah ngaji ilmu keyakinan keyakinan yang full 100% tidak boleh berubah ini namanya ngaji ilmu tawahid tidak boleh kita ada prasangka ada zon 75% tidak boleh tidak boleh berkurang 99,9% tidak boleh berbeda dengan ngaji ilmu piki ilmu piki masih boleh bila mana kita masih punya prasangka 75% ke atas yang disebutnya adalah zon boleh dalam ilmu piki namun dalam ilmu tawahid ilmu keyakinan ilmu pasti namanya sebab bila mana suatu akidah bila tidak diterima oleh akal sehat kita maka itu akidah tidak benar nah nah karenanya inilah kita ngaji ilmu tawahid ngaji ilmu yang paling penting ilmu yang mana keutamaannya daripada ngaji ilmu tawahid itu adalah ilmu yang paling mulia bila dibandingkan dengan ilmu ilmu yang lainnya kenapa ilmu tawahid ini dikatakan ilmu yang paling mulia karena kita mempelajari tentang zat Allah yang maha mulia maka insyaallah kita yang mentelaahnya kita yang mempelajarinya termasuk daripada golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya romba amin namun yang wajib bagi kita adalah sifat 20 sekalipun yang pada hakikatnya adalah sifat bagi Allah itu jumlahnya banyak tidak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala enggak 30 enggak 40 enggak 50 dan seterusnya enggak tapi bagi kita mah cukup 20 si 20 sifat aja jangankan kita mengenal akal sifat sifat Allah mengenal kepada diri kita masing-masing aja nih otak kita nih terbatas untuk mengenal karakter diri kita dan sesama kita terbatas 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 apalagi kepada Allah namun cukup bagi kita mengenal Allah dengan sifat-sifat yang disebut dengan 20 si 20 sifat saja sebagaimana yang kita sudah apa kita maklumi 20 sifat coba sama-sama kita baca sifat wajib bagi Allah yang 20 Allah wujud qidam baka mu khanafatu lil hawadisi qiyamuhu bin amsihi wa dali ya kudrat irada ilmu hayas sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakal lima 20 begitu juga sifat mustahil bagi Allah jumlahnya ada 20 ya sama-sama kita baca anda mundus panamu masalatul lil hawadisi ihtiyajun ihtiyajun lighairihi ta'ajud ajus karuha jahal ma'usumam a'amah abqamah ajizan karuha karuha jahilan ma'itan asum ma'amah abqamah 20 yang mana sifat yang wajib bagi kita ketahui jumlah seluruhnya ada 50 50 ini itikot yang wajib kita yakini jumlah seluruhnya ada 50 mana 50 itu yaitu diantaranya tadi 20 sifat wajib bagi Allah sifat mustahil bagi Allah juga ada 20 ditambah sifat jahis bagi Allah ada ada berapa ya sifat jahis bagi Allah ada berapa Pak halo sifat jahis bagi Allah ada ada berapa ada satu ada satu ada satu apa sifat jahis bagi Allah artinya Allah hendak berkuat ataupun tidak kehendak Allah enak jadi kita tidak hanya sekedar apa wujud tidak bangkau dan seterusnya tapi makna yang terkandung di dalamnya ini yang penting apa yang terkandung makna di dalamnya enak resep mungkin lagi tangan si mutah 20 tambah 20 tambah 1 40 saat 41 tambah sifat wajib bagi rasul jumlahnya ada ada 4 sifat mustahil bagi rasul juga ada 4 tambah sifat jahis bagi rasul 1 9 41 tambah 9 sama dengan 50 50 akidah jumlah ikat yang wajib kita yakin gitu nah dari 20 sifat yang wajib bagi Allah kita rangkum lagi nih biar kiranya memudahkan bagi kita untuk lebih memahaminya dari sifat yang wajib bagi Allah 20 itu dibagi menjadi 4 kriteria yang pertama namanya sifat napsia jumlahnya ada 1 yang kedua yaitu namanya sifat salbiah jumlahnya ada 5 yang ketiga namanya sifat ma'ani jumlahnya ada 7 dan yang keempat namanya sifat makna wiyah jumlahnya juga ada 7 berarti 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7 sama sama dengan sama dengan 20 ya memang 20 sifat yang kita ganti yang pertama adalah sifat napsia apa sifat napsia itu yaitu sifat yang tetap pada zat Allah kalau bahasa kitanya sifat napsia ini adalah sifat individu sifat personality yaitu wujud wujud artinya ada kemudian yang dua namanya sifat salbiah jumlahnya ada 5 ada 5 yaitu qidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bin napsihi wahdaniya ada 5 apa itu sifat salbiah yaitu sifat yang menafikan di Allah artinya sifat sifat yang tidak layak di Allah karenanya ditepis oh ini tidak layak di Allah yaitu dengan sifat salbiah seperti bila ada pertanyaan apa sejak kapan adanya Allah itu oh ini kata seperti ini adalah tidak layak di Allah tidak pantas di Allah karena ditepis dengan sifat kidam karenanya kidam yaitu Allah tidak ada awalnya akhirnya sifat sifatnya sifatnya bakok tidak ada awalnya tidak ada akhirnya kalau kita mah ada awalnya ada akhirnya kita dimakluk itu namanya sifat salbiah yang lima kemudian kemudian yang ketiga itu namanya sifat ma'ani sifat ma'ani apa sifat ma'ani itu yaitu artinya sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada buktinya bila mana dibuka mata hijab kita ini maka kita pasti akan meyakininya itu namanya sifat ma'ani sifat yang ada buktinya sekiranya bila diperlihatkan kepada kita contoh sifat ma'ani ada tujuh yaitu dari mulai kudrot irodak ilmu hayat sama basor kalam kudrot kudrot ini termasuk sifat ma'ani apa kudrot artinya adalah Allah zat ma'a kuasa Allah ma'a kuasa Allah ma'a kuasa ini adalah sifat yang ada buktinya mana buktinya ya adanya kita menggosah jauh-jauh biar gampang contohnya kita alam dani alam alam itu artinya selain Allah alam kita ada buktinya ini kita sebagai bukti beserta isinya ini adalah Allah sifatnya kudrot maha kuasa sifat yang ada buktinya sekiranya diperlihatkan kepada kita ini kalau diperlihatkan kepada kita kita pasti meyakininya oh iya Allah itu adalah sifatnya kudrot Allah itu sifatnya iroda berkehendak menetapkan begitu menerlihatkan nama kita kalau diperlihatkan ya sebagai contoh gampangnya misalkan kita di mazid al-hikmah ini mengadakan acara maulid gitu kan udah lewat ya udah acara maulid mengundang korinya misalkan kai haji mu'amar zeta dalam hati kita apa benar kai haji mu'amar zeta kai haji mu'amar zeta itu adalah seorang kori internasional iya coba aja undang ketika diundang pada hari hanya bulan tanggal sekian bulan sekian tahun sekian udah dipanggil acara acara maulid membacaan tilawatul quran eh langsung langsung tarik suara tarik suara hati kita meyakin oh iya betul kehaji mu'amar zeta adalah seorang seorang kori internasional walaupun sebelum diundang kita gak tahu apalagi tidur apalagi apa gitu kita gak tahu gitu tapi ketika tarik suara beliau bi beliau bisa gitu itu namanya sifat kudra sifat ma'ani namanya Allah Maha Kuasa apa yang dikuasai oleh Allah ini apanya Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada Allah Kuasa pun Allah Maha Kuasa meniadakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada pun Allah Maha Kuasa Kuasa Allah Kalau kita Maha semuanya terbatas kuasanya kita kita bisa bikin anu belum tentu kita bisa bikin yang lain kita terbatas kita Allah Maha kuasanya adalah mutlak kudrok irodat terus sampai sifat kalam yang tujuh namanya sifat ma'an dan yang kriteria yang keempat itu adalah namanya sifat makna wiyah apa itu sifat makna wiyah yaitu sifat yang tidak ada buktinya tapi sifat yang tetap pada zatnya itu namanya sifat makna wiyah seperti kodiron muridan haliman hayyan samian basiron mutakal mutakal lima ini namanya sifat makna wiyah sifat yang tidak ada buktinya tapi sifat yang tetap pada zatnya sebagai contoh biar paham ini baju putih namanya baju putih baju ini adalah zatnya putih ini adalah sifat nya ada yang putih yang putih yang putihnya ada tidak yang putih yang putihnya tidak 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 ada tapi yang ada sifat yang tetap pada zatnya pada baju yang berwarna putih itu namanya sifat makna biar seperti kodiro berarti artinya adalah Allah zat yang maha kuasa iradat Allah adalah zat yang maha berkehendak kodiro yang maha berkuasa yang berkuasanya tidak ada yang adama adalah sifat kud 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 yang berkehendak tidak ada yang adama adalah sifat iradah sifat iradah itu namanya sifat makna sifat yang tidak ada mudah tapi sifat yang tetap pada zatnya kalau bila saya memerintahkan tolong ambilkan baju yang putih berarti timbul dalam hati kita tolong ambilkan baju yang berwarna putih karenanya pada sifat mana wilihani pada ulama terjadi ikhtilap terjadi ikhtilap antara imam asyari dengan imam al-harumain kalau imam asyari katakan udah sih itu mah gak usah dimasukin gitu berarti 20 dikurangi 7 sama dengan 13 udah 13 sifat aja yang wajib wah gitu kata imam ul-harumain gak bisa itu ada sifatnya begitu artinya dikata ada yang gak kelihatan dibilang gak ada tapi ada ada buktinya begitu dari tengah-tengah antara ada dan tiada itu nama sifat makhlabiyah ya kelas kita bagi kita mah udah masukin aja dah sifat 20 tambah 720 sifat ma'ani masukin makhlabiyah masukin biar kita ini lebih memaham milah gitu sifat ma'ani dan makhlabiyah itu jadi 20 20 dikelompokkan menjadi 4 kriteri yang pertama yang pertama adalah sifat napsiyah jumlahnya satu yaitu sifat wujud namanya yang kedua namanya sifat salbiah jumlahnya ada lima qidam qidam bako mu'khalafatul hawad sifat yaitu dan wahad kemudian yang ketiga sifat ma'ani jumlahnya tujuh kudrot irodan ilmu hayat sama basur kalam dan makhlabiyah juga ada tujuh kodiron muridan haliman hayan samian basiron mutak kaliman itu gambaran secara garis besarnya jadi kita tidak hanya sekitar apa tapi apa makna yang terkandung di dalamnya enak basur ngajit tahu itu yaitu wujud bagaimana wujud gitu artinya sifat wujud wajib bagi izan Allah itu adalah sifat wujud wujud itu artinya ada ada Allah sifatnya wujud tapi wujudnya Allah tidak butuh kepada tidak butuh kepada tempat tapi ada Allah sifatnya wujud tapi wujudnya Allah tidak butuh kepada tempat tidak butuh kepada tempat kok bisa kalau secara logika secara akal bahwasannya segala perkara yang ada itu pasti butuh ama tempat butuh ama tempat benar gak iya ini adanya meja ada pasti butuh tempat kita ini ada ada kebasaran yang adalah wujud setiap barang yang ada pasti butuh ama tempat butuh ama tempat kita ada pasti butuh tempat butuh ruang tapi Allah ada wujud tapi tidak wujud dengan tempat karena ketika terjadi perbatan antara kaum Dahriyah diterangkan di dalam kitab Fatim Majid ketika kaum Dahriyah ingin berdua dan kaum Dahriyah itu adalah kaum yang tidak percaya akan adanya Allah ketika dia mencari kebenaran dia mencari seorang ulama besar waktu itu pada zaman Imam Ahmad bin Hambar Imam Ahmad bin Hambar ini masih kecil masih umur puluhan tahun masih puluhan masih umur sepuluh tahun tapi ilmunya luar biasa Imam Ahmad Ambal murid daripada Imam Syafi'i ketika ia kaum Dahriyah datang kalau kamu bahasa kita barangkali sekarang ke pondok lah pondok kaum Dahriyah berkata mana gurumu saya ingin menanyakan tentang akan hakikat ketuhanan kata Imam Muhammad bin Hambar beliau sedang kubat kemudian Muhammad bertanya apa hajat yang kau pertanyakan kepada beliau kata kaum Dahriyah Tuhan Allah itu adalah wujud sifatnya wujud betul wujud itu artinya ada kalau memang ada dimana Allah dimana tempat begitu sebab setiap barang perkara yang ada ini pasti butuh tempat kalau memang Allah itu ada dimana begitu kata kaum Dahriyah akhirnya ini belum yang jawab bukan gurunya tapi yang jawab adalah Imam Hambar umurnya masih puluhan tahun masih ngaji akhirnya dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambar kamu yakin gak kalau di dalam susu ini ada vitaminnya dijawab sama dia oh ada kalau memang anda yakin adanya vitamin di dalam susu dimana letak vitaminnya kuyang dia kaum dari kagak bisa jawab kita yakin pada susu kita anggap susu susu yakin ada vitamin dimana letak vitamin kalau memang ada apakah di atas di tengah apa di bawah dia gak bisa jawab tapi kita yakin ada vitamin buktinya orang sakit minum susu sehat seger berarti bukti adanya vitamin seperti air ini air mineral air mineral saya tanya apa bapak yakin gak adanya mineral dalam air ini air mineral yakin gak berarti jawab ya yakin kalau memang yakin adanya mineral pada air ini dimana mineralnya dimana tidak terli tidak terlihat tapi ada tapi tapi ada itu tulisannya ada tulisannya ada air mineral namanya mineral adanya mineral pada air bukti ini tapi tidak terlihat tidak terlihatnya mineral atau tidak terlihatnya vitamin di dalam susu bukan berarti mineral atau vitamin dalam susu itu tidak ada tidak tidak ada tapi ada tapi ada wah langsung itu itu baru menjawab oleh muridnya Imam Ahmad bin hamba karena kata nabi juga tafakaru fi kharukillah wala tafakaru fi dhillah pikirkan oleh muatkan ciptaan ciptaan Allah jangan kau pikirkan tentang zat Allah kalau kita memikirkan tentang zat Allah ini otak kita enggak bakalan sampai otak kita ini serbat terbatas pikirkan yang ada pada ciptaan ciptaan Allah pikirin aja otak kita enggak bakalan sampai ini pada diri kita aja kita mikirin pada diri kita yakin gak ini adanya ruh yakin gak adanya ruh ya yakin kita adanya ruh kalau saya tanya dimana ruhnya dimana apa di pala di badan apa di kaki tidak terlihat tidak terlihat itu pada diri kita yang ada pada diri kita otak kita terbatas kita yakin adanya ruh pada diri kita tapi kita gak tahu seperti apa wujud sebenarnya ruh itu itu karena kata Allah jangan kau pikirkan tentang zat Allah tapi pikirkan akan ciptaan ciptaan Allah otak kita gak pahalan sampai artinya tidak terlihatnya ruh pada diri kita bukan berarti ruh itu tidak ada tapi ada itu bukan Allah tidak terlihat zat Allah bukan berarti Allah itu tidak ada tapi tapi ada ada kisah seorang anak muda dia lulusan Amerika kuliah disomong ambil S2 nya dia tanya tanya pertanyaan di Amerika belum terjawab pertanyaan tersebut dalam hatinya kemudian dia balik ke Indonesia ngomong sama orang tuanya mbak ayah mau pengen bisa ngaji gitu mau pengen ngaji akhirnya dicariin sama bapaknya guru ngaji udah dicariin guru ngajinya akhirnya ngaji anak muda sama ustad nya sebelum pengajian dimulai ini anak muda dia mengajukan tiga pertanyaan sama ustad nya dia bertanya ya ustad sebelum kajian kita mulai saya ini ada tiga pertanyaan yang mana tiga pertanyaan ini selama saya kuliah di Amerika ini belum terjawab di dalam hati saya profesor profesor yang ada disana belum pas tentang jawabannya apa pertanyaan anda kata anak muda yang pertama Allah itu kan adalah sifatnya wujud artinya ada kalau memang Allah itu ada dimana tempatnya begitu kata anak muda yang kedua pertanyaannya apa yang dinamakan tentang takdir dan yang ketiga yaitu iblis itu diciptakan dari api nanti di akhirat dimasukkan ke dalam api neraka oh berarti api ketemu api kata anak muda berarti gak sakit kata dia apa Tuhan gak berpikir sejauh itu kata anak muda langsung sama ustad nya habis ngomong kayak gitu itu ditempeleng sama ustad begitu anak muda bingung saya ini ngajuin pertanyaan kenapa saya ngajuin pertanyaan malah ditempeleng ini saya justru kata ustad nya justru tempeleng yang saya itu adalah tiga buah jawaban pertanyaan yang anda ajukan kepada saya oh makin bingung anak muda yang pertama yaitu kata anda tadi bahwasannya Allah itu sifatnya wujud kalau memang wujud dimana tempatnya kata ustad nya bagaimana rasanya tempeleng saya dijawab sakit sakit gak sakit anda anda yakin gak adanya sakit yakin kalau emang anda yakin adanya sakit dimana sakitnya itu wujudnya seperti apa rasa sakit seperti apa sakit sama kayak vitamin kayak mineral sakit itu tidak ada bentuknya tapi ada ada buktinya sakit tidak terlihat tidak terlihat tidak terlihatnya sakit bukan berarti sakit tidak ada tapi ada kalau gak percaya buktikan yang kedua kepanyaannya apa dengan takdir kata ustaz anda ini semalam bermimpi gak sama saya ini kalau hari ini anda saya tempele kata anak muda buru-buru mimpi ketemu aja baru itulah yang dinamakan dengan tak dengan takdir takdir namanya berita jentu adalah kepastian ada kodok ada kodan kalau kodok itu adalah ketentuan kodan itu adalah kepastian kepastian kodok contohnya kayak kita ditentukan ditentukan ketentuan kita tanggal sekian bulan sekian tahun sekian yang hadir ngaji di mahjid ahikmah ini semuanya dari sampai jen itu kodoknya kodok Allah eh pas hari haknya tanggal sekian tahun sekian eh bener yang hadir ini orang semuanya dari A sampai jen semuanya ini namanya kod kodak kepastian Allah jadi kita hadir disini atas takdir Allah atas kepastian itu nanti panjang lebar tentang kodok dan kodak itu nanti disini ada dalam dalam ilmu tawah itulah yang dinamakan dengan tak dengan tak itu yang mimpi kakak gitu mimpi ditempel namanya tak takdir karena kita ini selalu banyak-banyak berdoa banyak-banyak memohon tidak ada yang bisa merubah kodok kecuali dengan doa nah dengan doa inilah yang dapat merubah tak takdir kita jadi kita dianjurkan banyak-banyak berdoa banyak-banyak memohon doa dan kodok itu dua yang ketiga tadi pertanyaannya iblis itu diciptakan dari api nanti dimasukkan ke dalam api neraka berarti api ketemu api kagak sakit kata dia kata ustaznya pipi kamu ini dari apa dari kulit tangan saya dari apa dari kulit juga mestinya kulit ketemu kulit sakit dong mestinya kagak kagak sakit kenapa merasakan sakit loh kita diciptakan dari 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 tanah dari tanah masa mestinya tanah ketemu tanah enggak enggak sakit mestinya mestinya tapi kan kita merasakan sakit walaupun kita diciptakan dari tanah tapi kan dalam komposisi yang berbeda-beda komposisinya komposisinya berbeda komposisinya itu kan kita ada darah ada daging ada tulang ada kulit itu namanya komposisi meskipun kita diciptakan dari tanah tapi dalam komposisi yang berbeda tentu juga akan merasakan sakit begitu iblis biar diciptakan dari tapi kelak nanti dimasukkan ke dalam api neraka tentu dalam komposisi yang ber yang berbeda juga kan merasakan sakit oh itu baru anak muda dia paham oh iya ini yang dinamakan wujud seperti ini namanya takdir seperti ini dan iblis dimasukkan ke dalam api neraka akan merasakan sakit karena diciptakan dalam komposisi yang berbeda yang berbeda juga iya kita diciptakan dari tanah ya biar kita biar kata kita dibagel sama tanah juga sama batu batak sakit gak sakit kita kan gak sama-sama dari tanah iya komposisinya ber komposisinya berbeda baru anak muda dia mau gak mau ngaji iya udah 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 ini nah dengan demikian dengan kita mengaji ilmu tawheed ini adalah ilmu yang paling utama ilmu yang paling penting karenanya kita tanamkan kepada anak-anak kita yang pertama kali kita tanamkan adalah ilmu tawheed ilmu tawheed pun sebelum kita belajar daripada berbagai macam ilmu yang ada ini maaf hendak yang pertama ilmu tawheed ilmu tawheed kita lahir ke dunia pertama kali yang pertama didengarkan adalah kalimat azan dikubing kanan kemudian komat dikubing kiri ini biar apa biar yang pertama kali didengarkan itu adalah kalimat kalimat tau kalimat kalimat tawheed itu kalimat tawheed dulu kalimat tawheed yang ditanam itu jangan lagu dandut rempok kalau kita ingat para-para nabi nabi yakub ketika dalam sakratul maut dikumpulin anak-anak semuanya kumpulin anak-anak nabi yakub berkata kepada anaknya dalam alprak dikatakan matah nabi badi hai anak-anak ku kalau aku telah tiada engkau mau nyembah siapa itu artinya yang dinanamin pertama kali adalah tawheed nya bukan kerjaan bukannya makan enggak matah duduk matah kulun nabi bakdi hai anak-anak ku kalau aku udah telah tiada nih kalau udah enggak ada engkau udah mau makan apa enggak bukan makan atau kerjaan kalau kalau mau kerjaan bukan kerjaan bukan makan dan lain sebagainya tapi yang pertama kali ditanamkan kepada anak-anaknya adalah tentang tauh jadi tauh ini adalah sebagai benteng sebagai fondasi kita yang namanya fondasi makuduku kuduku ini masjid megah seperti ini bagus seperti ini bagaimana fondasi kalau fondasinya lurus bangunan juga lurus kalau fondasinya bengkok bangunan juga bengkok bagaimana fondasi yang namanya fondasi ini kita kuduku itu apalagi sekarang ini kan banyak aliran 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 banyak karena tahuit kita kudu benar tahuit kita kudu mantep kudu yakin dengan seyakin yakin sebab bila suatu akidah sudah tidak bisa diterima oleh akal maka itu akidah bertentangan dengan akal saat kita maka enggak benar kalau kita ngaji ilmu tahuit dasar ini sifat sifat 20 ini sudah cukup bagi kita tidak bertentangan dengan dalil yang ada dalam Al-Quran enggak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW semuanya bisa diterima dengan akal kita pas akul nah dengan mengaji ilmu tahuit ini kiranya dapat menambah rasa manis dalam kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal amin itu saja barangkali gajian kita pada pagi hari ini gitu mohon maaf bila ada kesalahan baikku campan dan tingkah laku saya apa langsung dengan doa atau gimana ada pertanyaan juga kita yang yang kita ya semuanya Allah ustaz murdi kita ustaz murdi kita selamat minggu kita mengingatkan kembali bagaimana kita tak sepat sepat berjumpa mudah-mudahan kita terus di rumah dalam diri kepada Allah dan kami sentuh pertanyaan Anda yang berusaha dengan Ustaz bagian cukup ya, baik terima kasih dan sampai waktu Jumatan baik, 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 ya sama-sama kita baca patiha, kita berdoa, kita memohon kepada Allah yang pertama yaitu sama-sama kita kirimkan pahala untuk al-mahrum al-marhumah, orang tua kita kakil nenek kita, saudara-saudara kita yang telah menahului kita dan juga kepada jamalah kita semua semoga semasa hidupnya diterima segala amat ibadahnya, di alam kubur, di segala desa-desanya dan di alam kubur yang semoga senantiasa mendapatkan alam kubur yang kedua juga kita berdoa untuk kita semua yang masih hidup, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah mengundalkan dalam segala urusan-urusan kita Allah mengundalkan Allah mengundalkan rizki kita, yang halal, yang barakah, kita minta kepada Allah untuk mengundalkan kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah kita semu Bellekuat kira al Kusnon al Khahaimah al Fatiha Auminh bi lal PSST dan an-sirataka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdu taki Allah там aku nyapa dan an-an-an'imam al Rahimah email ke dalam murid Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh